Halo semuanya balik lagi sama Gogi dan di video kali ini bisa dilihat yang mungkin dari apa namanya dari thumbnail videonya gua menjembreng part-part drone dan ini rencananya pertama kali gua mau ngerakit drone FPV dari nol jadi gua akan merakit 2 inch drone 2 inch ini gua pakai frame 85 beta 85x beta FPV 85x jadi ini inspired dari temen si Bang Rahmat dia juga pakai ini kayaknya enak banget jadi gua mau coba pakai ini dan ini harganya murah ya framenya ini cuman 100ribuan deh gitu oke terus gua awal-awal ini gua akan jelasin dulu ya apa aja yang gua pakai jadi nanti the rest of the video gua tinggal timelapse ngerakitnya aja dan mungkin ada beberapa part yang akan gua jelasin ya gitu kira-kira ya oke jadi yang pertama ini gua pakai flight controller atau FC dari crazy bf crazy bf4 pro ya ini support 2smp4s terus nah ini di sini ya kalau beli ini udah jadi kayak gini udah ada buzzernya ini buzzer kalau nggak salah terus udah ada soket-soketnya nah cuman karena si beta 85 ini agak kecil ruangannya mau nggak mau gua harus copot dulu nih soket motornya jadi nanti motornya akan di langsung disolder ke flight controlernya gitu nah eh terus setelah FC gua juga pakai untuk kameranya ini kadexn kadexn nano new generation of nano kamera ini yang 16 banding 9 by the way ya ini sistemnya ada wait Oke ini sistemnya ada anti-acet atau opal terus warnanya silver powernya 5-25 volt terus gua pakai VTX nah VTX ini VTX nya pakai AKK nano 3 pokoknya barang-barang yang gua beli ini barang-barang yang serba low budget jadi dan ngumpulinnya juga beberapa bulan Hai jadi kayak ya inilah kalau misalnya ada duit baru gua beli yang part yang lain Oke nah berikutnya motor-motor ini gua pakai flash hobi Artur yang 1106 4500 KV nih gua bukain salah satunya aja ya nih Hai ini dia Hai ini motornya 1106 4500 KV flash hobi diatur Oke terus apalagi ya Oh kalau untuk propelernya gua pakai game fun 51 mm ini game 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 fun D51 ya atau dafted 51 mm Oh ya motornya ini satu setengah mm safenya eh apa lagi ya eh ini buat mounting motornya ke frame ini 9x9 si bawahnya itu terus Oh gua pakai Oh VTX bukan VTX eh receiver jadi kalau nggak salah si FC ini FR Sky ya karena gua udah LRS remote-nya juga karena nano apa mini ya ya ini LRS untuk ke remote nah terus kalau baterai gua coba dulu beli satu nih gua berpunyai satu ini CNHL ministar 650 mAh 70 C3s ya Oh iya antena VTX-nya antena VTX-nya ini pakai luminear 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 5,8 GHz RHCP ya buat analog ini gua beli second juga dan harganya murah meriah pokoknya nanti semua parts dan harga-harganya dan link pembeliannya kalau masih ada gua akan cantumin di deskripsi supaya teman-teman gampang kalau emang pengen dibisa langsung ngeklik nah kalau ininya ini mounting link atasnya jadikan ini gua nggak dapetkan opi nggak dapetkan opi belinya jadi gua pakai ini nih tuh Hai gini kira-kira teman-teman ya Hai nopi jadi nanti begini Hai Oke terus apa lagi ya yang belum gua jelasin kayaknya udah ya semuanya udah udah semua nanti kalau misalkan mungkin ada yang lupa tinggal tinggal ngikutin aja video ini udah yang lupa gua akan tambahin ya udah kali gitu aja terus eh kita langsung mulai perakitannya aja bagian yang nggak penting-penting banget gua akan timelapse kasih timelapse atau face forward Oke kita udah manasin solder juga terus terus udah nyiapin ini ada flux-flux ini penting ya Oh ini udah lama banget solder gua nggak di bersihin jadi kita bersih-bersih dulu Hai ini juga buat supaya soldernya bersih lagi ya Oh ya sama ini nih gua beli kayak gini nih Apa sih namanya solder solder helper atau apa gitu kita mulai dari FC nya ya dari FC nya yang paling gampang yang paling simple kayaknya kelihatannya paling yang paling simpel adalah menyopot sih ini nih saya nyopot si soket kan ngga 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 ya Halo 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 Oke ini udah jadi ya kalau dijadi sih lebih tepatnya udah tersambung antara kamera sama VTX dan FC jadi dari prosesnya agak ribet karena gua enggak punya basic sama sekali jadi gue sempat nanya-nanya dulu thank you Mio sih udah bantuin Hai via WhatsApp jadi tadi gue nanya-nanya akhirnya dikasih tahu ini kemana jalur kabelnya kemana kemana-kemana jadi akan gua recap kesini jadi saat pembelian em mudah-mudahan jelas ya ini ya jadi saat pembelian kadex n untuk kamera itu dapet tiga kabel tiga kabel tuh yang ini tiga kabel ini jadi dapet Kak dari FC nya juga dapat sebenarnya cuman abaikan lah anggapnya FC itu tinggal ada kabelnya nah jadi ambil kabel yang dari kamera ini ya terus disambung jadi dari kamera sendiri yang dipakai hanya soket sebelah kiri yang ada tiga pin ya terus tiga pin ini ini kan ada dua ada tiga warna nih merah hitam dan kuning yang kuning itu masuk sendiri kepisah sendiri ke video in di FC lalu yang dua juga ground sama 5 volt itu masuk ke VTX disini Hai jadi C3 kabel itu kepisah ya sekali lagi yang hitam sama putih eh hitam sama merah itu ke VTX yang kuning masuk ke video in di FC oke nah terus di VTX itu ada dua kabel lagi yaitu kuning dan hijau yang hijau itu masuk ke TX2 di FC yang kuning masuk ke video out di FC jadi kabel hijau dan kabel kuning itu masuknya ke FC yang satu yang hijau itu ke TX2 sedangkan yang yang apa yang kuning itu masuk ke video out ya kira-kira kayak gitu cara pasangnya habis itu ini tinggal colok ya yang ini tinggal colok masuk soket ke sini set terus bisa langsung dites colok baterai ke sini ke FC bisa langsung dicek di Google nya nah tadi case gua adalah udah udah bisa kesambung semuanya ya jadi tinggal sekarang step selanjutnya itu pasang motor dan apa namanya ya Iya pasang motor terus pasang-pasang di frame gitu ya dan ini juga gue udah tadi masih nyoba-nyoba yang mana yang paling enak buat masuk ke FC gimana posisinya gitu yang pasti sih ini depan ini ngarah ke depan yang ini ngarah ke belakang kanan eh kanan dan kiri gitu ya Oke lanjut dulu gua nyolder motor dulu nah karena ini kebling dah kebling ya koto perkabelan ini agak-agak ribet dan gue juga masih newbie banget jadi gua pasang dulu nih motornya baru nanti akan gua solder ke si FC nya baut ini yang didapat dari motor ini tuh ada panjang ada pendek ternyata jadi jangan sampai si apa si baut ini nonjok ke kumparan-kumparan yang di dalam sini nih takutnya ntar dia jadi seret atau jadi error malahan ya diperhatiin aja karena ya gitu ada yang pendek ada yang panjang ini kan motor kabelnya panjang nih ya jadi nanti kita harus tetap harus potong sih nah ini kalau kelihatan jelas gua nggak tahu sih nah ini pendek nih nih panjang beda bisa kelihatan tuh ya kan beda jadi disini ada berapa nih ada empat kak ada empat pendek sisanya panjang oke ini udah pasang ya motornya nah langsung aja kita solder ke pet petnya ini ada 1234 ini nanti akan posisinya akan begini Oke teman-teman sekarang udah nih ya udah bisa dilihat gue udah selesai udah pasang motor udah pasang motor semua ya tinggal pasang nih LRS LRS nya ini barusan aja gua eh soldier ya ya jadi kalau misalkan bingung takut bingung ini ada panduannya nih jadi yang hitam paling atas itu Hai ground yang kedua 5 volt yang ketiga TX yang keempat RX ya ini udah disesuaikan jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali kayak gue ini baru kedua kali ya gua selalu balik lagi ke panduannya di ini kalau beli LRS ini jumper Ion RX Mini udah dapet buku panduannya ya jadi ini tinggal di sambung-sambung aja Hai nah kayaknya gua agak-agak ada improvement nih dari yang pertama kali nyolder ke yang kedua nih lihat tuh tuh kalau bisa kelihatan ya Nah nih tuh yang ini yang duh sorry susah banget nah ini yang dulu ya ini yang barusan tuh ya beda dikit sih agar rapian yang kedua kali ini yang baru yang ini juga ya lumayan lah Hai gua tuh sampai buka YouTube buat ngelihat cara soldier yang baik dan benar nanti linknya gua kasih dia di deskripsi buat temen-temen yang emang mau belajar nyolder ya Oke sekarang ini gua tinggal pasang aja inget ya jangan sampai kebalik Hai kayak kita pasangnya kita pasang yang sesuai di ini sesuai yang di flight controller itu urutannya 5 volt dari kiri ke kanan ya 5 volt ground RX2 tx2 jadi pas banget nih urutannya oke semuanya udah kepasang dengan baik ya kelihatannya mana nih tuh ya udah kepasang mudah-mudahan sih sih bener nih kepasangnya bagus ya kita selanjutnya tuh ke LRS konfigurator nah ini gua udah siapin sininya ya udah siapin remote Hai tapi nanti remote-nya dipakai terakhir sih kita yang penting ke ininya dulu nah ini kan gua baru beli baterai 2s sekalian aja ngetes nih baterainya oke enggak ya ini LRS nya udah ini udah kita tinggal eh buka aja ya kita buka aja sebentar gua sambil screen record sebenarnya nih by the way gua pakai diagram gini ini buat supaya lebih jelas Sekarang kayaknya kita masuk mesti ke new window Oh ya kita sambil nunggu nah ini kita colok dulu nih ini kita colok baterai dulu colok baterai aduh mudah-mudahan ya jadi nunggu dia kedip-kedip cepet baru kita pilih yang Express LRS rx wifi nya ya klik passwordnya itu Express LRS join coba bisa apa enggak nih mudah-mudahan bisa ya Nah udah kebuka welcome to your Express LRS page coba kita gedein ya biar kelihatan ya bisa nggak nih atau kita coba kita buka 10.001 nah ini dia nih ya ini dia kita bukanya 10.0.0.1 ya pakai ip-nya ya kalau sudah konek ke rx ya ini ada tulisannya welcome to your blablabla ini from here you can go receiver modul nih firmware 251 dia pakainya sedang kita mau update ke 3.0 Oke kita pilih ya tadi kita kan udah nyiapin tuh ini sama yang pakai gue yang pake di reptile nih ya tinggal kita update hub nah dia updating coba kita tinggal tunggu aja dia di upload dulu abis itu dia flash ya nah update succeeded oke ini disconnect sebentar terus kita nah kita gampangnya pakai ngetesnya pakai gini deh kita nyalain remote ini kan udah sama nih kalau pakai firmware yang barusan ini udah sama harusnya cuman kita bikin kita bikin model ini copy kita copy ya model 6 nanti kita namain aja select model ya ini udah sama return 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 nih kalau kita colok ini terus dia connect berarti sudah sukses ya nah sukses connect ke kuatnya ya oke terus gimana lagi sekarang kita cabut dulu cabut dulu oke sekalian telemetry lost itu barusan artinya udah disconnect dari kuatnya nah sekalian aja sebelum kita pasang rapi-rapi kita tes dulu eh apa namanya si VTX nya sekalian ya karena kan kemarin sempet dicopot nih kan pas masang-masang dicopot nih sekarang kita konekin dulu ke kameranya oke kita nyalain Google nya kita cek sekalian cek nih kita cek di Google nya muncul gambarnya udah muncul sampai sini udah sukses jadi sekarang kita akan gue akan rapi-rapi ini rapi-rapi Hai barang ini kalau udah nanti baru kita lanjut lagi videonya untuk setting betaflight ya oke teman-teman ini ini sudah jadi ya eh kuatnya udah jadi setelah melalui proses yang enggak sempet gua record karena emang ternyata riwah banget jadi ini eh gua akan recap aja dari yang eh dari yang udah gua bikin yang yang enggak sempet record itu intinya eh ini posisi siapa namanya posisi si LRS ada di bawah sini ya mengenai LRS itu gua agak ada kesalahan yaitu disini kan ditulisnya yaitu sesuai urutan ya nah pada pada prakteknya ternyata TX dan RX ini benar posisinya disini tapi ketika di FC untuk menyambungkan ke FC itu bukan TX ke TX tapi TX ke RX sebaliknya juga RX ke TX nya FC gitu ya jadi disilang untuk untuk dari ELRS ke FC itu disilang memang RX nya ke TX TX nya ke RX mudah-mudahan cukup jelas ya soal ELRS ini karena kalau enggak disilang kayak gitu tetap memang sinyal kelihatan di remote connect gitu cuman di betaflightnya enggak bisa di utak-utik maksudnya throttle enggak bisa setting modes dan lain-lain ya oke terus eh ini ini kalau untuk beta 85 gue juga baru ngeh banget bahwa VTX ini gede banget cukupan gede lah ya segini melebihi dari si framenya nah ini gua kalinya itu dengan kayaknya ya kayaknya dengan akan gua tempel disini ya ya terus ini juga untuk antenanya kan gua pakai ini luminier yang dia emang apa namanya emang nggak ada selongsongnya jadi ini sebenarnya fleksibel cuma lebih kuat biar lebih kuat ini gua kasih kabel tis disini terus nanti ini kalau misalnya udah fix ini akan gua selang bakarnya akan gua bakar hit stringnya biar lebih kuat lagi untuk ngejagain dia terus apalagi ya udah sih gitu aja eh sama kemarin mungkin ya ini kan FC nya gua balik kalau FC nya dibalik itu di betaflightnya harus di setting lagi supaya dia bisa maju sesuai kanan kirinya bisa sesuai nanti untuk linknya gua kemarin ada nonton dari Om Jeff pilot nakal cara-caranya atau dari lu atau dari luar gitu eh gua lupa tapi nanti linknya akan gua taruh di deskripsi supaya teman-teman juga kalau mau belajar bisa dari situ ya karena kalau untuk gua yang praktekin gua agak-agak ribet juga nah terus case yang gua alamin lagi juga adalah ketika FC dibalik eh otomatis motor ini akan berubah-ubah posisinya kayak kemarin case yang gua alamin ini adalah motor 1 ketuker sama 2 motor 3 ketuker sama 4 posisinya nah terus putaran motornya juga berubah gitu nah untuk ini gua cuma bisa kasih tahu bahwa putaran motor atau posisi motor ini bisa dituker melalui betaflight dari tab CLI atau CLI nah nanti caranya gimana itu caranya pakai eh apa namanya pakai commentnya resource terus begitu keluar nanti ada resource motor ya jadi eh cuma nanti detailnya seperti apa eh gua juga kasih linknya gua kemarin juga dari Om Jeff pilot nakal nanti gua akan kasih linknya di deskripsi buat teman-teman yang emang mau nonton bisa di Om Jeff langsung ya gitu terus eh apa lagi ya kayaknya problemnya sih itu aja ya yang gua alamin semoga nggak lagi-lagi yang lain nah terus eh ini sekarang posisinya gua tinggal rapi-rapi aja sebenarnya tapi sebelum gua rapi-rapi gua mau kasih lihat dulu nih di betaflight apa aja sih yang disetting kalau FC baru ya biar eh ada bayangan dan buat dokumentasi gua sendiri karena waktu gua bikin yang reptil itu gua nggak ada dokumentasi settingan si betaflight jadi eh agak bingung nih ngulangnya gitu oke jadi ini eh masuk ke betaflight ya kita menuju betaflight jadi untuk setup eh ini sih nggak di gua ketakutik ya di tab yang setup ini terus kalau untuk yang eh gua sih akan langsung ke port nah di port ini kalau misalnya dipakai external receiver atau LRS ini yang bagian ward 1 itu dipakai buat eh VTX ward 2 atau biasanya TX atau RX2 itu dipakai buat eh apa namanya LRS dipakai buat LRS dipakai buat VTX eh sorry sorry yang TX1 RX1 itu buat VTX sedangkan yang TX2 RX2 buat si apa namanya LRS jadi nanti 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 itu gua enggak banyak utak-utik kecuali di bagian sini nih bagian board and sensor alignment ini nanti bisa kalian utak-utik sendiri kalau FC nya kalian dibalik seperti gua kalau defaultnya itu kalau nggak salah yo digrease 90 roll digrease nol jadi tinggal di utak-utik aja di sini supaya nanti kuatnya apa namanya apakah akan kedepan kebelakang itu disesuaikan ya nanti ya Nah akselerometer ini enggak juga enggak usah di utak-utik yang lain-lain ke bawah juga enggak nah terus ini bisa dikasih nama ya kraft namenya apa kameranya biasa enggak usah disetting nah arming arming ini ada yang bawaan pabrik itu 25 angkanya nanti diganti aja jadi 180 jadi kalau misalkan dia agak miring sedikit posisi kuatnya dia tetap bisa arming nah terus yang bawah ini ada yang gua gua centang hanya OSD sama ini aja air mode air mode itu kayak kalau misalkan dimatiin ya full acro ya kalau nggak salah ya Oke kalau udah seven ribut terribut power and baterai ini di set di minimum cell voltage-nya supaya baterai lebih awet di tiga setengah volt Terus kalau maksimumnya di 4,4 Nah kalau diwarningnya warninya itu 3,6 ya terus langsung save kalau preset ini gua belum pakai apa-apa ya tapi nanti bisa nih misalkan kalian mau buat freestyle atau apa nanti bisa sinewook juga ada di sini ya vid tuning juga gua enggak apa-apain karena itu pribadi ya masing-masing kayak mau kayak kayak apa cuman biasanya kalau misalkan baru belum gua setting sih Nah kalau untuk receiver nih juga penting ya untuk bisa konekin si kuatnya dengan remote ini kalau biasanya sih kalau yang lain kan bisa pakai SPI kalau misalkan internal rx kayak kalau nggak salah flysky frsky gitu ini bisa dipilih mau yang mana gitu nah cuman karena gua pakainya eksternal atau LRS jadi pakai serial via urt yang tadi ya portnya terus disininya pilih CRSF udah oke kalau yang lain-lain gua nggak setting Oh ini channel mappingnya maksudnya pastikan kalau pakai LRS itu default atau AETR1234 ya nanti kelihatan aux-nya nih ya oke terus save and reboot ya kalau sudah nah mods ini biasanya gua cuman pakai ini doang sih jadi gua cuman pakai arming di aux-1 udah pasti terus gua pakai disini angkanya terus kalau angle modnya di aux-2 dia nomor satu biar 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 di switch keduanya eh biasanya air mode gua sih terus gua kasih biper just in case gua jatuh terus nggak kedengah nggak tahu dimana lupa karena emang gua main-main deket ya jadi biper kadang-kadang masih ngebantu Nah kalau ini motor juga gua nggak utak-utik ya nggak 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 gua utak-utik palingan ini aja di motornya nanti gua lihat kalau dua sama empat itu dia ngarahnya ke dalam kalau yang satu sama tiga itu ngarahnya keluar putarannya nanti di disesuaikan aja kalau OSD ini disesuaikan juga kalian maunya apa kalau gua standar biasanya power VTX terus peringatan low voltage nama ini terus sel bakal baterainya berapa terbangnya berapa lama link quality sama temperatur udah kalau udah nanti tinggal di save ya yang lain-lain sih gua nggak nggak ini sih nggak aktifkan gitu oke kalau video transmitter nih juga eh lumayan penting ya jadi ini kan eh biasa kalau nggak salah boss KME kalau baru nah kali ini gua gua pindahin ke raceband atau R jadi R channelnya bisa diganti kalian mau channel berapa kalau gua R4 sih biar sama-sama reptil yang drone yang satu lagi kalau yang lain low power disarm ini gua gua on-in dulu ngetes lagi ngetes dulu kalau misalkan emang nggak cocok nanti di off-in aja ya oke terus habis itu save beres udah settingan betaflight sih segitu doang ya nggak banyak gitu eh apa namanya settingan betaflight segitu aja sisanya nanti bis ya sisanya nanti di setting-setting belakangan setelah bisa coba terbang ya sekarang gua mau rapihin dulu si ininya si VTX nya dan antena nya kalau udah eh kalau misalkan ada tes terbangnya nanti gua sertakan juga deh ya 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 selamat menikmati selamat menikmati